Petugas kepolisian di Ponorogo membuarkan aksi balap liar yang dilakukan sekelompok remaja. Balap liar tersebut cukup meresahkan karena dilakukan di jalanan umum. Aksi balap liar sekelompok remaja dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di jalan lingkar alun-alun Ponorogo. Dengan menggunakan sepeda motor berkenal potbrong, puluhan remaja ini menggeber-menggeber motornya berkeliling alun-alun. Selain membahayakan pengendara lain, aksi mereka juga membuat warga yang berada di lokasi tidak nyaman. Petugas saat lantas akhirnya melakukan operasi dan berhasil mengamankan sebanyak 36 sepeda motor. Kendaraan yang diamankan tersebut rata-rata tidak memiliki perlengkapan yang sesuai sehingga melanggar peraturan. Menurut kasat lantas polorespon Rogo, kendaraan yang diamankan untuk sementara waktu akan disita hingga batas waktu yang belum ditentukan. Untuk mengambil kembali sepeda motor tersebut, pemilik diwajibkan membawa perlengkapan kendaraan yang sesuai, serta harus mengajak orang tuanya masing-masing. Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera pada para pelaku balap liar. Dan juga disertai oleh surat pernyataan dan juga mengadirkan orang tua. Hal itu nanti untuk pengambilan kendaraan tersebut.